Pemirsa sebuah gardu listrik di tengah permukiman warga di Setiabudi, Jakarta Selatan, hangus terbakar. Kebakaran sempat membuat warga panik keluar rumah. Kobaran api ini menghanguskan sebuah gardu listrik di kawasan pemukiman warga di Jalan Anggrik, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis Malam. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran juga sempat membuat warga yang tengah tertidur panik dan berhamburan keluar rumah. Seorang warga mengaku terkejut lantaran sempat mendengar sejumlah ledakan dari gardu yang terbakar. Api baru dapat dipadaman setelah sejumlah petugas PLN yang datang membawa alat pemadam apar. Kebakaran gardu juga membuat area permukiman gelap akibat panel-panel listrik terbakar. Dari Jakarta, Aryomanik, AIN News, melaporkan. Longsor menerjang jalan poros Provinsi Penghubung Toraja Utara dan Kabupaten Luwu di Toraja, Sulawesi Selatan. Dari sembilan korban tertimbun longsor, dua orang tewas dan satu masih hilang. Warga mengevakuasi korban tertimbun longsor ke tempat aman. Bencana longsor terjadi di Kelurahan Talang, Surah, Kecamatan Buntau, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Longsor menimbul jalan poros penghubung Kabupaten Luwu dan Toraja Utara. Delapan orang tertimbun longsor, enam orang dapat dievakuasi, dua orang masih hilang. Korban dievakuasi ke puskesmas dan rumah sakit. Untuk diperkirakan masih ada dua korban lainnya yang kita akan lakukan pencarian apabila situasi sudah agak membaik. Karena kita lihat masih labil ini tanah yang akan turun sehingga kita perlu mungkin melihat situasi yang ada dulu. Para korban adalah bagian dari belasan warga yang tengah melintas untuk mengikuti acara Rambu Solo atau Pesta Kematian di Kecamatan Rante Bua. Longsor sebelumnya terjadi pagi hari, namun saat para korban melintas terjadi longsor susulan. Warga dan aparat masih menyisir lokasi longsor mencari dua warga yang masih hilang. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa melaporkan. Pemirsa seorang bandar sabu dan empat pecandu ditangkap saat polisi menggeret kampung narkoba di kawasan Batu Bara, Sumatera Utara. Sementara di Medan, petugas gabungan menggerbek pabrik pembuatan miras oplosan karena sudah meresahkan warga sekitar. Petugas kepolisian menggerbek kampung narkoba di kawasan Kelurahan Pangkal Andodek, Batu Bara, Sumatera Utara. Personi dari Satuan Narkoba Polis Batu Bara mendatangi satu persatu lokasi yang diduga menjadi sarang transaksi penjualan narkotika jenis sabu. Dari lokasi empat pria pengguna sabu dan seorang bandar ditangkap, barang bukti tiga gram sabu dan sejumlah alat hisab sabu disita. Tiga gram, lebih kurang tiga gram, masing-masing dilepon oleh beberapa orang. Lima orang yang ditamankan, empat pengguna, satu pengedar. Sebuah rumah yang dijadikan pabrik pembuatan miras oplosan di Jalan Kapten Sumar Sonome dan Sumatera Utara digerbek petugas gabungan. Saat digerbek, tiga pekerja sedang meracik miras oplosan. Tak hanya memasukkan isi minuman keras, para pelaku juga mencetak tutup botol, merek, serta pita cukai agar menyerupai produk aslinya. Ini kita nemukan tempat di mana mereka menibut, memproduksi minuman palsu tersebut. Tadi rekan-rekan semua sudah lihat barang buktinya ada, ada pita cukainya ada, botol kosongnya ada, bahan-bahan produksinya ada, mesinnya ada. Ketiga pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor biaya cukai. Dari Medan dan Batu Barah, Sumatera Utara melaporkan. Kerangka manusia dan beberapa potongan tubuh ditemukan di pekarangan belakang rumah seorang warga di Wonogiri, Jawa Tengah. Pelaku seorang residivis diduga menghabisi mantan kekasihnya yang pemilik rumah. Petugas kepolisian mengevakuasi kerangka manusia dan potongan tubuh dari halaman belakang sebuah rumah di kawasan Seloguhimo, Wonogiri, Jawa Tengah. Kerangka manusia dievakuasi setelah dilakukan penggalian. Hasil olah TKP, potongan tubuh dan kerangka dikuburkan di dua lubang berbeda. Temuan kerangka sebagai korban pembunuhan. Pembunuhan terjadi setelah korban yang merupakan pemilik rumah terlibat cekcok dengan pelaku. Korban seorang wanita yang merupakan mantan kekasih pelaku. Pelaku merupakan residivis kasus pembunuhan dan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap mantan istrinya. Sebabnya adalah berkaitan dengan keributan cekcok karena ada sedikit atau permasalahan dalam pacaran tersebut. Diduga ada pihak ketiga sehingga terjadi keributan. Kerangka dan sejumlah potongan tubuh korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Solo. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Januar Setiaji melaporkan. Seorang siswi SMP di Demak, Jawa Tengah menjadi korban tindak asusila yang dilakukan tiga pemuda. Sementara pemirsa di Kebumen, Jawa Tengah, enam anak menjadi korban pencabulan yang dilakukan tetangganya. Warga dikejutkan dengan kasus tindak asusila yang dilakukan seorang pria parubaya di Kebumen, Jawa Tengah. Polisi berpakaian peremen menginterogasi pelaku di rumahnya. Akibatulahnya, anak-anak menjadi korban bahkan satu lainnya hamil. Saat beraksi, pelaku yang masih bertetangga dengan para korban memperdaya para korban dengan dijanjikan uang dan baju baru. Di mana korban diiming-imingi sejumlah uang dan sejumlah barang dengan baju dan sebagian anak-anak, akhirnya korban dibawa oleh pelaku ke satu tempat. Korbannya ada enam anak, tidak hanya satu anak. Semuanya itu kan usianya masih dibawa umur. Kami selaku PT KA untuk pelindungan anaknya sangat mendukung untuk pelaku segera diproses. Tiga terduga pelaku pengorokasan kepada seorang siswa SMP ditangkap kepolisian Demak, Jawa Tengah. Ketiga pelaku ditangkap di kawasan Meranggen, Demak. Kejadian berawal saat korban yang masih SMP dijemput oleh pacarnya menggunakan motor. Tiba-tiba sepeda motor mogok akibat kehabisan bensin. Tiga pelaku segera mengambil korban dan melakukan tindak asusila. Para pelaku terancam bunga pelastuan penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Demak dan Kebumen Jawa Tengah melaporkan. Akibat terlibat cinta segitiga, seorang kakek dianiaya seorang pemuda di Kulon Progo, Yogyakarta. Pelaku memergoki percakapan mesra kekasihnya dengan korban melalui media sosial. Polisi menangkap AW, 21 tahun, dari rumahnya di kawasan Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta. Pelaku sebelumnya menganyaya seorang kakek di depan sebuah minimarket di Jalan Sentolo, Mendut, Kulon Progo. Pelaku nekat beraksi karena cemburu kekasihnya L, 23 tahun, menjalin cinta dengan korban. Cinta segitiga terungkap saat pelaku mengmergoki percakapan kekasihnya dengan korban di media sosial. Sangka itu adalah berinisial AWLC, yang tersangkutan juga merupakan resipifis. Baru saja keluar dari perkara yang sama di daerah Manggilan. Barang buktisnya tata jam HP dan sepeda motor disita. Saya baru tahu itu pas, enggak hanya saya pasang di HP saya. Pas enggak hanya saya bawa. Mau enggak? Enggak mau pasang saya. Pas begitu ketemu langsung dibaca atau sempat adu mulut dulu? Saya tanya lebih dari dulu. Akibat terbuatannya pelaku terancam 5 tahun 8 bulan penjara. Dari Keupatan Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan. Provinsi menonton! Terima kasih telah menonton!